1, 2, 3, let's go! Di kelas 2, kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Di bawah ini, yang mana yang merupakan benda hidup? Silahkan tekan hurufnya ya, Kak, di bawah. Untuk teman-teman yang memilih huruf A, di situ ada gambar sepeda. Nah, sepeda ini merupakan benda hidup atau benda tak hidup ya? Sepeda merupakan benda tak hidup karena harus digerakkan oleh manusia. Sepeda tidak bernafas dan sepeda juga tidak perlu makan. Jadi, untuk teman-teman yang memilih A, berarti jawabannya masih belum tepat. Coba kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan huruf A pada kotak. Maka akan muncul huruf B dengan gambar anak kucing. Kira-kira anak kucing ini termasuk apa ya? Baik, teman-teman. Kucing adalah salah satu contoh benda hidup. Bisa juga disebut dengan makhluk hidup. Jadi, untuk teman-teman yang memilih huruf B, berarti jawabannya sudah tepat. Good job, teman-teman. Sekarang kita langsung saja kepada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ini ada enam. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, memerlukan makan. Yang ketiga, bernafas. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang keenam adalah tanggap terhadap rangsangan. Apakah teman-teman pernah melihat kucing melakukan harta sebut? Kalau teman-teman jawab dia, berarti benar. Kucing adalah makhluk hidup. Selain kucing, apalagi ya contoh makhluk hidup. Ada yang tahu? Baik, di sini Bunda Nurja sudah menyiapkan contoh makhluk hidup yang lainnya. Di sini ada Nisa Sabian, ada Jokowi, ada hewan ayam, ada hewan ikan hias, lalu ada tumbuhan berupa pohon mangga. Nah, di sini Bunda Nurja ingin ingatkan kembali bahwasannya makhluk itu terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada jenis manusia, yang kedua jenis hewan, yang ketiga jenis tumbuhan. Pak Jokowi dan Nisa Sabian adalah salah satu contoh dari makhluk hidup manusia. Manusia juga memiliki dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki tugas sebagai manusia untuk saling berbagi, menghormati, menyayangi, dan lain-lain kepada semua makhluk hidup. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baik, teman-teman, coba perhatikan contoh makhluk hidup pada gambar di samping. Gambar di samping itu ada apa ya? Baik, pada gambar di samping itu ada gambar burung elang. Ketika teman-teman melihat gambar burung elang, apa yang ada dalam pikiran teman-teman? Ya, tepat sekali dengan apa yang teman-teman pikirkan. Ketika teman-teman berhadapan dengan gambar burung elang, otomatis teman-teman akan langsung teringat kepada lambang negara Indonesia atau Garuda Pancasila. Karena burung elang identik dengan lambang dasar negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, mari kita perhatikan dan sebutkan sila Pancasila. Sila yang pertama bunyinya yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Lalu yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai emas. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan yang kelima, itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Jadi, Bunda Nur Jaharap teman-teman masih ingat ya mengenai bunyi sila, lalu simbol, dan pengamalan-pengamalannya. Baik, sekarang apakah teman-teman sudah paham mengenai makhluk hidup? Jika teman-teman sudah paham, silakan teman-teman untuk mengerjakan tugas pada buku tematik halaman 3, halaman 4, dan halaman 5. Baik teman-teman, jika sudah mengerjakan tugasnya, mari kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Lihat deh teman-teman, ayam bakar ini sepertinya nikmat sekali ya, cocok banget buat makan siang kita hari ini. Ayam bakar biasanya berasal dari ayam yang telah dipotong dan dimasak. Ayam biasanya hidup di halaman rumah atau di peternakan. Berdasarkan bacaan pada buku halaman 11, terdapat data peternakan di peternakan UASEP. Mari kita lihat data ayam di peternakan. Perternakan H memiliki jumlah ayam sebanyak 512 ekor ayam. Di peternakan I, terdapat 754 ekor ayam. Di peternakan J, terdapat 452 ekor ayam. Untuk pertanyaannya, peternakan manakah yang memiliki ayam terbanyak? Nah, di sini teman-teman silakan untuk meneliti dan menghitung kira-kira manakah dari 3 peternakan yang memiliki ayam terbanyak. Caranya, teman-teman silakan dilihat dari nilai ratusan dulu. Dilihat dari ratusannya, kira-kira nilai ratusan mana yang memiliki angka terbesar? Lima ratus dua belas ekor ayam kah? Tujuh ratus lima puluh empat ekor ayam kah? Atau, empat ratus lima puluh dua ekor ayam. Siapa yang tahu? Oke, good job! Jadi, peternakan I yang memiliki jumlah ayam terbanyak karena di situ terdapat tujuh ratus lima puluh empat ekor ayam. Good job! Selanjutnya, mari kita urutkan peternakan ayam dari yang terbanyak sampai yang paling sedikit. Karena tadi kita sudah ketahui bahwasannya peternakan I itu memiliki jumlah ayam terbanyak, yaitu tujuh ratus lima puluh empat. Sehingga kita tulis paling awal ada di peternakan I. Selanjutnya, terbanyak kedua ada di mana? Lima ratus dua belas ekor ayam kah? Atau, empat ratus lima puluh dua ayam? Yang mana? Oke, betul. Di lima ratus dua belas ekor ayam berarti yang terakhir adalah peternakan J. Karena memiliki empat ratus lima puluh dua ekor ayam. Baik, selanjutnya. Berdasarkan pada bacaan halaman sebelas, di situ terdapat juga tabel data telur ayam dipertenakan selama empat bulan. Bulan pertama menghasilkan sejumlah seribu dua ratus lima puluh tujuh butir telur. Bulan kedua sebanyak seribu dua ratus dua belas butir telur. Bulan ketiga sebanyak seribu empat ratus lima puluh delapan butir telur. Dan pada bulan keempat sebanyak seribu lima ratus tiga puluh dua butir telur. Nah, teman-teman, kita lihat apa pertanyaannya. Pada bulan keberapakah yang memiliki telur banyak? Bulan keberapa yang memiliki telur terbanyak? Teman-teman, seperti tadi, teman-teman silahkan dilihat dulu. Dilihat dulu yang pertama, nilai terbesar. Nilai terbesar itu dilihat dulu dari ribuan. Ribuannya apakah ada yang lebih besar daripada angka satu? Tidak ada, karena semuanya sama. Kalau tidak ada di ribuan, silahkan teman-teman beralih ke ratusan. Dilihat dari angka ratusannya, manakah ratusan yang memiliki nilai terbesar? Pada bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3, atau bulan ke-4? Apa? Ya, terdapat pada bulan ke-4, karena di bulan ke-4 itu nilainya adalah 500. Jadi, nilai keseluruhannya seribu lima ratus tiga puluh dua butir telur. Berarti jawabannya adalah bulan ke-4. Untuk pertanyaan kedua, silahkan teman-teman urutkan telur dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Silahkan mencoba sesuai dengan contoh yang tadi Bunda Nurja sudah berikan. Jika sudah, silahkan teman-teman mengisi halaman 12 di kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, pada tabel, bisa kita lihat telur terbanyak ada di bulan ke-4, yaitu jumlahnya seribu lima ratus tiga puluh dua. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai nilai tempat dari seribu lima ratus tiga puluh dua. Ya, teman-teman. Sekarang kita tulis dulu angka 1, angka 5, angka 3, dan angka 2. Angka 1 menempati nilai ribuan sehingga dibaca seribu. Untuk nilai lima, angka 5 menempati nilai ratusan sehingga dibaca lima ratus. Untuk angka 3 menempati nilai puluhan sehingga dibaca tiga puluh. Dan untuk angka 2 menempati nilai satuan sehingga dibaca dua. Jika digabungkan, maka membacanya adalah seribu lima ratus tiga puluh dua. Karena angka 1 menempati ribuan, angka 5 menempati ratusan, angka 3 menempati puluhan, dan angka 2 menempati satuan. Jadi, teman-teman, kalau ingin mengisi nilai tempat dari angka, teman-teman silakan dilihat dari yang paling depan. Ribuan ratusan puluhan baru satuan. Selanjutnya, kalau yang paling sedikit telur yang ada pada peternakan adalah berjumlah seribu dua ratus dua belas, maka nilai tempatnya adalah, nih, teman-teman silakan diisi. Angka 1 itu menempati ribuan, maka dibaca apa, teman-teman? Nah, seribu berarti angka 1 pada ribuan dibaca seribu. Sekarang, angka 2 menempati nilai berapa? Kalau di ratusan, dibacanya berapa? Dua ratus. Lalu, untuk angka 1 yang menempati nilai puluhan dibacanya? Sepuluh. Dan untuk yang terakhir, angka 2 akan menempati nilai satuan dibaca dua. Jika dibaca atau digabungkan, akan berbunyi seribu dua ratus dua belas. Jadi, kalau misalkan nilai puluhannya itu angka 1 atau 10, maka ditambah dengan satuan, angka 2. 10 tambah 2 menjadi 12, begitu pun dengan angka-angka yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, jika teman-teman sudah paham, silakan teman-teman mengerjakan tugas pada buku tematik halaman 13, kegiatan 2 dan 3, halaman 14, dan halaman 17. Terima kasih. Jadi, untuk pembelajaran hari ini, jika teman-teman masih ada yang dibingungkan, boleh ditanyakan ke bundanya masing-masing ya. Boleh ke bunda Salama untuk 31, ke bunda Ulya untuk 32, ke bunda Irin untuk 33, dan untuk 34, silakan ke bunda Nurja sendiri. Tetap semangat, belajar di rumah, jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam hindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.